Payung hukumnya sudah diteken, jadi April ini PNS, TNI, Polri akan menikmati kenaikan gaji. Karena memang ini berlaku sejak Januari 2019, maka untuk Januari hingga April ini akan menikmati rapelan ya. Kami ulas selengkapnya untuk Anda dalam Hore Gaji PNS, TNI, dan Polri. Naik, kita lihat berikut ini. Nah, total ada 6 PP yang telah diteken oleh Jokowi. Jadi, 6 PP ini mengatur penyesuaian gaji pokok untuk aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri, termasuk juga untuk pensionannya. Nah, kenaikannya ini adalah 5% dan berlaku surut per Januari 2019. Banyak yang mengaitkan kenaikan gaji ini dengan pil pres ya bulan depan, April ya. Tetapi, sesungguhnya sudah 3 tahun gaji pokok PNS tidak naik. Terakhir, Jokowi ini menaikkan gaji ASN atau PNS ini pada tahun 2015 sebesar 6%. Jadi, sudah 3 tahun tidak naik. Nah, dengan kenaikan ini berapa? Jadi, kira-kira gaji pokok PNS. Kami akan berikan gambarannya untuk Anda per golongan. Kami ambilkan ini yang tertinggi dan terendah tiap golongan ya. Gaji yang terendah misalnya untuk golongan 1A dengan masa kerja 0 tahun ini menjadi 1,56 juta rupiah. Ada pun untuk PNS yang golongan 1D ini gaji pokoknya akan menjadi 2,68 juta rupiah. Kita bergeser ke golongan 2 untuk PNS ini 2A yang terendah gajinya akan menjadi 2,02 juta rupiah. Sedangkan yang untuk tertinggi golongan 2D di golongan ini akan menjadi 3,82 juta rupiah gaji pokoknya. Kemudian kita ke golongan 3. 3A ini gajinya akan menjadi 2,57 juta rupiah. Sedangkan untuk yang golongan 3D akan menjadi 4,79 juta rupiah. Nah ini kemudian yang golongan tertinggi untuk PNS kita lihat gaji yang paling rendah dulu untuk golongan 4A akan menjadi 3,04 juta rupiah. Sedangkan golongan yang tertinggi gaji pokoknya yaitu yang golongan 4E akan menjadi 5,9 juta rupiah. Ini yang untuk ASN atau PNS lalu kemudian kita lihat yang selanjutnya bagaimana untuk TNI. Nah kami pilih-pilih ini berdasarkan golongannya Tamtama, Bintara, Perwira Pertama, Perwira Menengah, Perwira Atas. Kita lihat dulu dari yang Tamtama ini kalau misalnya pangkatnya Prada ini gajinya gaji pokoknya 1,64 juta rupiah. Misalnya pangkatnya Kopral ini akan menjadi 2,96 juta rupiah. Kemudian kita lihat ini yang untuk Bintara pangkat Serda gaji pokoknya akan menjadi 2,1 juta rupiah. Nah ini bukan Serdu ya tapi Peltu gajinya akan menjadi 4,03 juta rupiah. Kemudian kita bergeser melihat gaji Perwira Pertama, pangkatnya Ledda gajinya akan 2,73 juta rupiah. Yang pangkatnya Kapten akan menjadi 4,78 juta rupiah. Kita bergeser ke Perwira Menengah, pangkat Mayor gajinya akan menjadi 3 juta rupiah. Gaji pokok kemudian yang pangkatnya kolonel akan menjadi 5,24 juta rupiah. Kemudian ini kita sekarang ke yang golongan paling tinggi Perwira Tinggi. Jika jabatannya Brigjen Laksma atau Marsma bintang 1 ini gajinya 3,29 juta rupiah. Kemudian ini yang Jenderal Laksamana Marskal gajinya akan menjadi 5,93 juta rupiah. Bagaimana dengan Polri ini sama sebenarnya besarannya hanya saja pangkat-pangkatnya yang berbeda ya. Kita mulai dari Tamtama untuk yang Barada ini akan mendapatkan gaji pokok 1,64 juta rupiah. Sedangkan yang Abripol ini akan mendapatkan gaji pokok 2,96 juta rupiah. Bagaimana dengan Bintara kalau pangkatnya Bribda akan mendapatkan gaji pokok 2,1 juta rupiah. Untuk yang Aibtu gaji pokoknya akan menjadi 4,03 juta rupiah. Nah dengan kenaikan 5 persen untuk yang Perwira pertama kalau pangkatnya Ibda ini akan menjadi 2,73 juta rupiah gajinya. Kalau untuk yang AKP akan menjadi 4,78 juta rupiah gaji pokoknya. Sekarang kita bergeser melihat yang Perwira Menengah seperti apa. Kalau pangkatnya Kompol nah Kompol gaji pokoknya akan menjadi 3 juta rupiah. Yang Kombespol akan menjadi 5,24 juta rupiah. Nah Perwira tinggi Brikjenpol akan menjadi 3,29 juta rupiah gaji pokoknya. Untuk yang Jenderal Polisi yang tertinggi ini gaji pokoknya akan menjadi 5,93 juta rupiah. Nah bagaimana sekarang anggarannya? Nah untuk rapelan kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dari Januari hingga April. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyatakan pemerintah akan mencairkan anggaran 2,6 triliun rupiah pada bulan April nanti. Nah sedangkan untuk kenaikan gaji PNS di tingkat daerah anggaran yang disiapkan ini dari pagu belanja dana transaksi. Transfer ke daerah. Kemudian total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk gaji dan tunjangan pegawai di tahun 2019 ini adalah sebesar 98 triliun rupiah. Anggaran ini sudah termasuk kenaikan gaji PNS sebesar 5% tadi. Kemudian gaji ke-13 dan juga THR. Kemudian alokasi yang untuk pensiunan ini 2019 disiapkan 117 triliun rupiah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.